Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman semoga sehat semuanya ya di video kali ini aku akan membagikan resep cara membuat es lilin coklat mesis ini esnya kriuk banget teman-teman dan rasanya juga enak banget cara bikinnya super gampang banget pokoknya kalian wajib banget coba nah untuk tutorialnya yuk kita langsung bikin sama-sama dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu ya dan aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru terima kasih pertama siapkan plastik es lilin dan secukupnya mesis coklat untuk plastik es lilinnya seperti biasa aku gunakan 4,5 x 15 cm nah ini untuk mesisnya langsung saja dimasukkan ke dalam plastik es lilin untuk memasukkannya cukup mudah kita langsung saja ambil plastik es lilin kemudian masukkan mesis ke dalam plastik es lilin menggunakan sendok teh nah ini langsung dimasukkan seperti ini aja ini kira-kira akan aku isi 3 sendok teh mesis nah seperti ini cara memasukkannya juga gampang banget ya nah kira-kira diisi segini 3 sendok teh oke lakukan bungkusin seperti ini terus hingga sisa mesisnya habis kalau sudah selesai mesis dimasukkan ke dalam plastik es lilin semuanya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu selanjutnya bikin adonan air es siapkan wadah masukkan 4 sendok makan gula pasir kalau teman-teman suka manis untuk gulanya bisa ditambahin lagi lalu masukkan 2 saset kental manis coklat nah ini untuk kental manis coklatnya bisa diganti menggunakan milo atau susu lainnya juga bisa kemudian masukkan setengah gelas air panas ini untuk melarutkan gula dan kental manis coklatnya lalu diaduk-aduk sampai gulanya larut dan kental manisnya tercampur dengan rata ini gulanya sudah larut kalau gula sudah larut kemudian masukkan 700 ml air minum biasa ini airnya tidak panas tapi air minum biasa aduk-aduk lagi supaya tercampur dengan rata jangan lupa di tes rasa terlebih dahulu ya teman-teman kalau misalnya kurang manis bisa ditambahin gulanya lagi nah ini kalau menurut aku sudah pas kemudian langsung saja kita takar menggunakan gelas ukur supaya nanti lebih mudah memasukkan ke dalam plastik es lilin nah kita masukkan aja langsung untuk pembuatan es lilin mesis ini prosesnya tanpa harus dimasak terlebih dahulu jadi simple banget ya kita bikinnya simple dan hemat waktu tentunya tidak perlu memasak langsung saja dimasukkan seperti biasa siapkan corong kecil dan ini esnya dimasukkan secukupnya kalau masih kurang bisa ditambahin lagi nah untuk harga jualnya seperti biasa untuk ukuran plastik 4,5 x 15 cm ini aku jual seharga 1000 rupiah kalau teman-teman bisa disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing ya soalnya beda daerah bisa juga beda harga nah seperti ini hasilnya lakukan bungkusin seperti ini terus hingga sisa semuanya habis kalau sudah selesai dibungkusin semua seperti ini berikutnya ditempatkan ke wadah untuk satu resep ini jadinya kira-kira 13-15 es lilin oke setelah dimasukkan wadah kemudian kita masukkan ke dalam freezer diamkan sampai es lilinnya beku nah ini dia es lilin mesis coklatnya sudah jadi setelah aku diamkan di dalam freezer selama satu malam dan rasanya juga enak banget coklatnya kerasa pokoknya perpaduan mesis coklat itu jadi tambah enak ada kriuk-kriuknya oke jangan lupa untuk mencoba di rumah ya dan jangan lupa juga untuk like komen di bawah subscribe buat teman-teman yang belum subscribe supaya gak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru terima kasih semoga tutorial videonya bermanfaat sampai ketemu di video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati